Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses state pada sistem operasi. Proses state ini disebut juga dengan status proses. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang manajemen proses pada sistem operasi. Dalam proses state, saat suatu proses dijalankan, proses tersebut statusnya akan berubah. Kemudian, status proses didefinisikan dalam bagian aktivitas proses saat itu. Di dalam status proses atau proses state, terdapat beberapa kondisi. Yang pertama yaitu new, kondisi ini ialah di mana proses sedang dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu running, running berarti proses instruksi sedang dieksekusi. Yang selanjutnya yaitu waiting. Pada waiting ini, proses sedang menunggu satu atau beberapa event terjadi. Contohnya penyelesaian penerimaan sinyal oleh perangkat input-output. Kemudian, pada status ready, yaitu proses sedang menunggu dan siap ditugaskan ke prosesor. Dan yang terakhir adalah terminated. Terminated disini merupakan proses setelah selesai dieksekusi. Jadi, disini ada new, running, waiting, ready, dan terminated. Kalau new, dia proses sedang dibuat, kemudian running, instruksi sedang dieksekusi, waiting, proses sedang menunggu atau beberapa event terjadi, kemudian ready. Itu proses sedang menunggu dan siap ditugaskan ke prosesor. Dan terminated, proses setelah selesai dieksekusi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram berikut ini. Pada diagram status proses ini, disini terdapat beberapa bagian yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada status new, ready, waiting, running, dan terminated. Jadi, disini akan saya jelaskan bagaimana status proses itu berubah dari new, ready, waiting, running, ataupun terminated nantinya. Jadi, yang pertama kita mulai dari new. Saat pertama proses dibuat, statusnya adalah new. Kemudian, setelah diterima, statusnya menjadi ready dia. Pada status ready ini, itu berarti proses siap dikirimkan ke prosesor nantinya. Melalui, ada namanya bagian sim operasi yang namanya scheduler dispatch. Jadi, scheduler dispatch ini dia yang menjatuhalkan proses-proses tersebut akan dieksekusi di prosesor nantinya. Kemudian, jika tidak terdapat kendala, proses tadi akan menjadi running statusnya. Oke, itu untuk kondisi yang pertama. Kemudian, setelah proses selesai di running, misalkan kita buka aplikasi, kemudian aplikasi itu sudah berjalan, kemudian kita close atau kita klik tombol exit, maka prosesnya akan di terminatednya itu pada kondisi terminated ini ya. Baik, yang kedua, status kedua, dia ada yang namanya interrupt. Jadi, saat proses dalam keadaan ready, kemudian sudah proses running, kemudian dia nanti ada interrupt. Interrupt ini terjadi ketika ada peristiwa atau event tertentu yang mengharuskan si proses ini terinterupsi. Contohnya, saat kita membuka Adobe Photoshop, kemudian kita membuka Microsoft Word, maka yang akan didahulukan adalah si Microsoft Word ini. Jadi, si Adobe Photoshop yang kita buka sebelumnya itu akan terinterupsi oleh Microsoft Word. Kenapa dapat terinterupsi oleh Microsoft Word? Karena dia, si Microsoft Word ini, dia membutuhkan RAM yang lebih kecil, sehingga akan lebih cepat untuk dieksekusi. Hal itu dapat menjadikan Adobe Photoshop juga akan lebih lama terbuka nantinya. Selanjutnya, pada status running juga, nantinya dia bisa berubah menjadi ke status waiting. Hal ini terjadi jika ada event atau pengiriman sinyal ke input-output yang belum selesai. Contohnya, misalkan kita menge-print ya, menge-print atau mencetak di kertas, itu kan tidak langsung tiba-tiba menge-print si printernya. Jadi, ada no sponsor waiting. Waiting itu terjadi karena terdapat pengiriman sinyal dari laptop atau komputer kita ke printer. Nah, setelah waitingnya selesai, itu akan statusnya menjadi ready lagi. Di sini yang tersebut dengan I.O. or event completion ya. Jadi, penyelesaian event. Jadi, penyelesaian event atau penyelesaian setelah komputer atau laptop kita mengirim sinyal ke printer tadi, maka statusnya menjadi ready. Setelah statusnya menjadi ready, maka prosesnya akan berubah menjadi running lagi karena sudah selesai pengiriman sinyalnya. Dan printer pun dapat berjalan. Jadi, seperti itu tentang status proses ya, yang dijelaskan pada diagram ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.